Pemirsa sikap netral adalah hal penting dalam mewujudkan prinsip pemilihan kepala daerah yang langsung umum bebas dan rahasia Khususnya peratur sipil negara atau ASN dalam sebuah kontestasi politik tidak boleh memihak atau mendukung salah satu pasangan calon atau paslon Kabupaten Sanggau merupakan wilayah yang akan melaksanakan pilkada tahun 2024 ini Untuk itu para ASN diminta tidak terjun dalam politik praktis Komisioner Bawaslu Kabupaten Sanggau Candara Priyansa mengatakan bahwa Kabupaten Sanggau mengingatkan ASN menjaga netralitas pada pilkada tahun 2024 Hal itu penting karena Kabupaten Sanggau akan menjadi satu di antara daerah yang melaksanakan pilkada untuk menentukan bupati dan wakil bupati priode selanjutnya ASN tetap harus netral dan tidak terlibat dalam kegiatan politik yang bertentangan dengan perannya sebagai pelayan masyarakat Netralitas pegawai ASN, anggota TNI, dan anggota Polri dapat menjadi objek pengawasan Bawaslu dalam hal tindakan pegawai ASN Anggota TNI dan anggota Polri berpotensi melanggar ketentuan yang berlaku tentang pemilu Jandra mengimbau para ASN di Kabupaten Sanggau mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan berkait netralitas pada penyelenggara pilkada di tahun 2024 Kami dari Bawaslu mengimbau pada pegawai negeri atau peraturan perusahaan negara di Kabupaten Sanggau Untuk menjaga netralitas di dalam pemilihan atau pilkada serentak di Kabupaten Sanggau Mengapa kita tegankan untuk netralitas ASN ini Pas jelas dengan aturan atau regulasi ASN tidak bisa berpolitik praktis Ini tahapan pilkada Sanggau adalah melengkapi persyaratan dari bakal calon persorangan atau independen Selain itu para bakal calon sudah mendaftarkan diri dan pengambelian berkas ke masing-masing partai politik Selamat menikmati